nanti mah lu depan gue kalo karawan oh gue sering karawan ya nanti gitu L is for the way you look at me O is for the only one I see V is very very extraordinary is even more than anyone that you adore hello guys welcome back to Bronson Audio Youtube channel tebak sekarang gue lagi dimana dengan tempat yang cukup mewah ya disini gue liat dan gue habis karaokean guys seperti yang kalian liat interior ini udah mewah banget ya nyaman banget gue duduk disini juga enak banget gue habis karaokean nyanyi nyanyi wah ini kalo misalnya perjalanan jauh mau 1000 km juga gue gas aja sih ini kalo naik mobil ini disini gue gila ya ngerasa nyaman banget dengan tempatnya sofanya begini dengan bisa diatur juga nih kan maju mundur dan dengan ruangan senyaman ini gue bisa karaoke gue bisa nonton Netflix Youtube denger lagu kalo misalnya gue mau ditidur gue bisa denger lagu gitu kan jadi gue gak harus karaokean terus panjang jalan gitu kan kan gila ya gue juga penasaran banget nih apa aja sih yang dikerjain Om Teddy kepada mobil ini gitu kan sampai keliatan mewah banget dengan fitur-fitur yang sangat lengkap banget persis banget udah kayak gimana ya udah kayak pesawat first class kali ya gimana kalo kita langsung tanya Om Teddy aja apa aja yang dia kerjain terhadap mobil ini guys yuk kita langsung tanya Om Teddy aja yuk nah ini dia Om Teddy nah lo disuruh upload udah belum? iya saya abis syuting opening tadi buat video Youtube barusan cuman saya gak paham nih sistem apa aja yang udah dipasangin gak paham? iya besok-besok lu harus paham nih karena banyak banget Om perangkat-perangkat disini saya gak kuat mikirnya gitu oke untuk sistem mobil ini coba nanti saya jelasin ya jadi kamu kan gak paham besok-besok kamu harus paham kamu jelasin nah oke sekarang kita langsung liat produknya aja boleh Om kita liat produknya dulu wih banyak ya bisa nah Maya nih lebih dangul nih ini ada tanda juga ini juga kamu yang bakal tanya iya kita mulai dari apa dulu nih tadi saya liat banyak speaker nih Om depan belakang itu buat speaker-speakernya nih pake produk apa aja Om oke kalau kita mulai dari speaker-nya untuk speaker di mobil ini kita menggunakan brand dari Dinaudio Dinaudio dengan tipe Esotek 342 tapi yang 342 ini mid-bust nya 6 inch 6 inch yang dibelakang karena ruangannya besar kita pake yang 8 inch pantes gede itu seri nya 362 seri 362 jadi dua-duanya yang kita gunakan di mobil ini sistemnya 3-way sistem 3-way guys mantap ya tapi yang di jepan nih kita masuk ke sistem dulu ya depan ini terlihat 3-way tapi secara dimensinya bener-bener ukuran untuk speaker 3-way tapi secara sistem enggak jadi yang di atas kita taruh untuk Twitter mid-bust kita jadikan 2-way dengan sistem aktif dan untuk mid-trans nya kita jadikan full range untuk mengisi supaya posisi duduk juga masih terdengar suaranya kenapa kita bikin begitu karena secara di atas oh jadi biar suaranya enggak tok dari atas gitu ya jangan terlalu ke atas banget jadi kita bikin sedikit ke bawah jadi dengan mengandalkan mid-trans dari Dinaudio Dinaudio juga jadi atasnya tetap 2-way aktif yang si mid-range berdiri sendiri lalu yang sistem di speaker belakang itu Twitter mid-range mid-range seperti biasa kita main by M pasif jadi Twitter mid-range by M pasif itu gini nih semuanya pasif, cuma inputnya kita belah oh inputnya dibelah karena kita kehabisan channel akhirnya Twitter mid-range kita lewatin pasif mid-basif juga lewatin pasif tapi di input yang berbeda oh oke 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 iya iya udah 12 channel udah 12 channel masih kurang aja dan untuk subwoofer ada juga kan ya Om letaknya dimana Om? ini saya lihat ada subwoofer nih subwoofer kita taruh di bagasi bagian kanan oh di bagasi bagian kanan guys jadi nanti bisa dilihat jadi kalau mau bawa barang juga masih bagai ya masih bisa ya dibuat simpel keren keren coba dong oke barang-barangnya ya apa aja oke untuk head unit kali ya untuk menulai dari head unit kita menggunakan brand dari Alvin dengan yang FH2611 di gini layarnya 11 inch kenapa kita pilih 11 inch karena kalau kita pasang yang kecil di mobil segede gini gak imbang banget berbanting ya terus dengan penglihatan yang jauh misalnya oh iya yang duduk di belakang gitu guys itu kan kecil makin gak kelihatan betul-betul jadi kita pake floating 11 inch dan dia udah punya HDMI out HDMI out itu apa tuh Om? itu apa tuh? itu untuk video untuk video ya jadi bisa sama dengan tinggi-tiri lain atau tinggi-tiri lain supaya tinggi yang atas juga bisa parallel gitu oh iya dan ini LX2611 ini juga bisa HDMI in in juga in juga bisa in juga bisa out bedanya in sama out nya apa Om? itu masalah sistem kita mau buat jadi input atau mau jadi output oh oke 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 kalau kita mau parallel ke cabang lain kita berarti masuknya ke out oh tapi ini jika kita punya source yang kita mau masukkan kesini kita masukkan ke input iya iya misalnya TV tuner TV tuner TV tuner kita mau masukin kesini nih yang digital dia punya HDMI out yang kita masukkan ke HDMI in kesini oh iya iya oke tadi yang kita bahas TV tuner digital Asuka itu gini ini oh ini TV tunernya ini sih udah hampir setiap mobil udah banyak yang pasang ya kalau ini kebutuhan hari-hari buat di jalan kayak gak berte gambarnya juga kalian bisa sambil nonton guys gambarnya bagus banget gambarnya bagus kebelakang makin bagus dulu awal-awal masih ada goyang-goyang sekarang makin oke tapi channel nya juga banyak banget makin banyak ya nambah ya 50 wah 50 channel guys bayangin dalam mobil kalian bisa nonton 50 channel gosen satu ganti satu gosen satu ganti satu dan tanpa yuran bulanan oh iya bener juga ya yang temen-temen bisa nonton orang mikir ada yuran awal-awal kita udah datang customer ada yuran nya karena itu terbiasa dari TV tuner digital yang sebelumnya lu kan memang bisa luar negeri kalau yang kali ini memang lokal aja tapi sekarang sudah hape 50 lokal gratis lokal gratis oke lanjut berarti jadi dari sini kita masuk ke DSP nah DSP ini yang bekerja untuk channel-channel dari masing-masing power untuk ke spekker masing-masing juga di sini kita menggunakan helix DSP Ultra tersedia 12 channel out nah dari prosesor ini yang mendrive untuk power-power yang ada di sini ada 3 buah power yang kita gunakan di mobil ini dari EVO 3 A6 EVO 3 A4 3 A6 berarti 6 channel 3 A4 4 channel dan EVO 1 A1 monoblock jadi kalau di total berapa tuan? total 6 ada 4 10 ada 11 total ada 11 channel karena dimainkan mono jadi 12 channel 12 channel jadi dari DSP ini outputnya kita habis kita pakai semua setelah kita udah bahas head unit processor head unit, processor, power yang ke spekker bikin audio juga udah kita bahas yang shotek berarti 3 subwoofer yang aneh subwoofer oke subwoofer kita gunakan GL Audio dengan dimensi 10 inch supaya boxnya gak kegerian jadi biar hemat tempat gitu ya iya hemat tempat GL Audio yang kita gunakan yaitu GL Audio 10W3 V3 oh 10W3 V3 oke ini udah oke banget ya udah biasa pasang ya berarti untuk barusan yang kita bahas itu kan untuk sistem audio nih om nah untuk karaoke itu pastinya ada perangkat lebih lagi dong pasti jadi ini saya anggap ini perangkat yang biasa kita pasang ya biasa audio sistem di mobil nah yang untuk tambahannya kita pasang sistem karaoke untuk player untuk player nya untuk player nya kita menggunakan Akamichi NKX-95 lalu untuk prosesor yang untuk karaoke jadi di prosesor bukan hanya prosesor ini aja nih yang ada nih untuk audio tapi di karaoke juga ada prosesor yang mencakup ini om ya untuk mix semuanya jadi ini sebutannya mixer DSP DSP yang built-in mixer jadi eho repeat semua yang fungsi-fungsinya di karaoke semua ada di dalam prosesor ini oh prosesor khusus karaoke ini kalau dulu kan banyak perangkatnya pasang mixer lagi pasang laptop lagi kan iya iya semuanya udah disini oh udah canggih guys bisa disetting juga pakai laptop laptop udah canggih guys jadi dua settingan dua settingan jadi satu yang masuk sini satu lagi masuk sini dua settingan gantian cuma settingnya satu-satu oke nah mungkin ada pertanyaan juga nih ya ini kan perangkat rumah ini juga perangkat rumah iya gimana bisa dimasukin ke sistem mobil sih betul banget tuh iya tuh penasaran juga tuh kan mengkawinkan dua jenis produknya kita pakai interfer yang pure sine wave supaya nggak storing kadang-kadang suka windut ada gimana gitu ada gangguan noise lah oh iya kita pakai yang pure sine wave 500 watt yang kita pakai cukup guys cukup banget buat alat-alat yang itu ya iya gitu oke untuk perkabelan seperti biasa kita menggunakan flux perkabelan flux ya iya dan untuk printl-printl kita nggak ada yang seperti ini ada satu lagi ada satu lagi kita ada meng custom juga meng custom apa Tom? dari sistem karaoke ini kita meng custom juga dengan layar touch screen yang buat pilih judul oh oh iya bener kita di posisi yang kita bikin di posisi untuk naik turun tuh yang bisa motorize tadi saya coba bisa touch screen tuh bisa touch screen jadi kalau yang kemarin-maren kita bikin di mobil-mobil yang sebelumnya itu menggunakan air mouse jadi semacam remote yang bisa di klik bisa judul juga yang bisa di untuk dia punya gesture nya kita bisa geser kalau ini bisa touch screen bisa gesture bisa dua enak ya bisa touch screen jadi simple guys mendukung ya mendukung karena dia ada tempat yang cukup kompleks ya bisa dipasang kita pasang di motorize itu gitu jadi memang ada tempatnya jadi kita baru pasang layar monitor ini kalau gak ada tempatnya kita lebih baik kita pilih untuk pasang TV aja nah gitu guys kurang lebih mantep sih mantep sih oh iya Tante setelah kita bahas-bahas udah bahas produk-produknya nih saya penasaran nih sama harga-harga tiap produknya ini mungkin Tante tau ya kita mulai di head unit deh kalau ini nih Alpine ILX F261 ini ini bisa kena berapa lah tante pesan harga itu di 21 juta 21 juta head unit baru head unitnya aja baru head unitnya aja guys berarti ini udah pasti canggih high-end banget ini head unit iya lumayan air gede air gede 11 inch dan untuk ke DSP DSP Helix ya Ultra ya dengan output 12 channel ya tadi kata ya nah itu presisnya di 20 juta 20 juta juga guys gila baru head unit sama DSP itu udah mau 40 juta 40 juta bayangin artinya nih di helix ini termasuk kuda yang paling tinggi oh iya iya jadi gak ada yang channel lebih banyak dari ini kalau mau naik kelas berarti kita harus ke sistem brakes brakes jadi sama dari helix juga tapi seri atasnya dia brakes brakes ada lagi itu ada boleh kalau budget naik lagi itu biasa kontes juga kita ada beberapa mobil pasang juga kan dan untuk power nih kan kita di mobil ini pakai tiga nih crescendo untuk tiga power ini bisa habis berapa Tante? harganya itu ada yang 8 jutaan 8 jutaan 6 jutaan sama 5 jutaan oh jadi kira-kira hampir 20 lah ya iya 20 menyen tuh 20 lah ya iya 12 channel lanjut berarti dan itu 20-20-20 lah kira-kira iya iya udah 60 aja nih guys kurang lebih untuk kumpulan tiga power segini masih ekonomis banget oh masih ekonomis banget kata ya guys ada power yang kita gunakan misalnya lah peran tertentu ya kan masih powernya 30-an 40-an tapi ini tiga power aja harganya segitu masih oke masih cukup ekonomis guys katanya berarti ada lagi nih jauh yang lebih mahal iya lanjut kita ke subwoofer sama speaker subwoofer ya kalau di JL ini ini listnya di 7,5 7,5 subwoofer ya nah dan ada lagi di bagian speaker nah kalau speaker juga 20-an juta nih per set ini kan kita pakai 2 set berarti 23,5 x 2 lagi makanya yang itu lebih mahal sedikit yang 8-in oh yang 8-in totalannya tuh bisa 50-an 50-an speaker-nya aja tuh oh oke 30, 50, 50 udah 110 plus 3,5 hampir 120 untuk produk di Bicu Tarasuka ya di Bicu Tarasuka di Bicu Tarasuka Rp 2.850.000 dan untuk sistem karaoke sendiri Tanta ya kan saya lihat ada Nakamichi ada ini ada inverternya juga kurang lebih 25 lah kurang lebih 25 untuk karaoke doang nih dari player mixer inverter sama layar touchscreen sama layar touchscreen sama layar touchscreen karena item itu udah 25 jadi kira-kira sih lanjutkan 150-an sampai 160 juta baru produknya aja 150 sampai 160 itu baru produknya aja itu baru produknya aja belum termasuk instalasi ya tentunya lain-lain waduh berapa guys berarti budgetnya cuma ya kalau memang mau dimaksimalin hasilnya terbaik iya guys ini emang definisi mobil selutan guys jadi ya begitulah iya iya harus nyaman harus bagus iya kan oh iya Om tadi saya juga lihat di dalam nih kayaknya posisi penempatan-penempatan speaker-nya juga kayaknya masuk banget ya sama desain interiornya ini jadi untuk pengerjaan interior ini ada gimana? oke jadi memang pada saat kita mau ngebangun sistem di mobil ini iya ibaratnya di mobil masih kosong masih kosong guys masih belum ada interiornya dari nol nah jadi kita dari pihak broncon audio dan pihak yang interior dengan yang owner dari mobil itu kita briefing dulu briefing dulu kita meetingin bersama jadi apanya yang dikerjakan oleh interior masih bisa masuk gak? setelah kita ada ide spekernya dimana apa penempatannya sampai semuanya oke kita balik ke customer-nya setelah customer-nya oke baru kita jalankan prosesnya jadi kalau dilihat begini kok bisa ya padahal spekernya harusnya gak disini disini gini orang biasanya nah itu karena kita briefing dulu misalnya mau spekernya disini sekernya belakangnya berapa in berapa in penempatan di depan berapa in jadi kita udah punya gambaran sistem di mobil ini baru kita kerjakan oke guys jadi semua hasil dari mobil ini sudah direncanakan dengan mantap guys bener gak bisa langsung jalan begitu aja pasang-pasang gak bisa dan awalnya kita melakukan pasangan itu setelah dibongkar panel-panelnya kita taruh peredam dulu taruh peredam masih sempet di taruh peredam juga jadi full peredam full wah jadi kita pemasangan peredam dulu baru interior bergerak jadi bukan interior dulu jadi peredam dulu peredam dulu bayangin guys mobil udah setebel ini masih lagi full peredam wah itu luar biasa itu isinya mantep sih abis ya supaya di dalam senyap kayak di rumah senyap kayak di rumah ya guys ya oke 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 langsung aja berarti kita mau ngetes audionya dong oke kita mau ngetes audio atau gak ya kita sekalian masuk kita rasain gimana sih rasa di dalam dan kita sekalian cek apa fitur apa aja nih tadi saya di duluan iya tadi saya di duluan colong gue karena audio nanti gue bisa tesin audio kalau nyanyi Bernard yang nyanyiin tadi waduh waduh suara berat ya anak muda harus berani oke guys kita langsung aja cek ke dalam mobil apa aja yang ada di dalam mobil kita gas semuanya kita sikat oke oke guys sekarang kita udah di dalam mobil nih bareng Om Teddy oh iya Om tadi ngomong-ngomong kita udah bahas produk banyak kita udah bahas ini itu jenis mobilnya nih saya belum lupa tanya sama Om nih nah udah di dalam mobil baru mau tau ya iya nah ini adalah mobil Mercedes-Band Sprinter oh Mercedes-Band Sprinter jenisnya Sprinter ya iya langka banget kayak ya Om memang mobil ini dibuat untuk upgrade untuk interior oh iya iya jadi kalau nggak salah ini mobil kosongan deh kosongan aslinya jadi kalau beli tuh ini kosong semua iya jarang denger juga sih masalahnya tapi datang ke sini semuanya udah pada begini semua iya sekarang jadi mewah banget ya nyaman banget oh iya dan ini nih pendapatan speaker juga nih tadi kan kita ada bahasi di luar dan mungkin nih para penonton juga pengen tau nih ini presisi persisnya gimana sih penempatan speaker yang udah dilakuin pekerjaannya ini gitu loh oke nah ini yang saya tadi saya bilang speaker 3-way yang kita aplikasikan di depan tapi sistemnya kita buat 2-way untuk Twitter mid-bassnya ada di atas oh ini 2-way jadinya ya Twitter mid-bass, Twitter dengan mid-bass 6-min-nya di atas dan mid-range nya itu kita beda sistem jadi untuk mid-range nya ini kita bikin seperti full range bikin seperti full range jadi kita bikin sistem seperti full range cutting cross-over nya dengan tujuan ya tadi saya bilang speaker ini kan kita denger di atas ya atas nih kalau kita denger suara di atas itu kan kayaknya ada yang gak enak lah gak sejajar dengan makanya di sini ada placement untuk speaker yang kita manfaatkan dan untuk speaker ini bisa mengisi speaker dari atas dan ini ada di sekitar sini depan gitu ya persis depan suara yang datang gitu ya kita tuning sedemikian baiknya supaya ada di area sini terisi jadi bukan dari sini nih bukan dari sini jadi suara ada di sini suara ada di tengah layar sini ya gitu ya jadi masih ke bagian kalau kita di atas semua kan kita kayaknya dia mendengar ke atas mulu gitu ya oke oke pada saat kita sejajar gak enak jadi kita duduk juga posisi kepala lurus gitu ya suara datang dari lurus kepala gitu ya masih enak lah masih ngisih kan daripada kosong gitu kan lalu untuk speaker belakangnya iya speaker belakang nih speaker belakang kita taruh di atas tuh sistem terinya di atas tweeter mid-range dan yang ketutupan itu itu 8 inch oh yang ketutupan itu 8 inch lebih gede berarti ya 8 inch untuk tweeter mid-range nya sama jadi Den Audio Exotec ini tweeter mid-range nya sama hanya beda di mid-buzz nya yang 4 6 inch yang belakangnya 8 inch nah itu yang kita udah ngobrolin ke orang interior kita maunya seperti apa ya ini yang kita oh jadi orang interior pun sudah sebelumnya udah menyediakan tempat lah yang bakal dipasangin speaker gitu ya iya ini ya proses yang udah kita jalankan seperti ini segera depannya di atas ininya iya iya dan untuk penempatan head unit kita bisa lihat disini menggunakan alpin yang floating 11 inch 21 inch ya guys 11 inch like seperti ini bentuk ya eh gede gede lebar jadi kan kita juga disini mau lihat map juga enak ya kalau karakter dan segalanya iya iya dan penempatan power ya penempatan power power semua ada di kabin bagian depan oh bagian depan jadi bagian sini tuh nggak ada pernik perangkat lainnya gitu nggak ada display yang semua display semua ya jadi semua power processor TV tuner semua ada di di belakang posisi driver gitu ya driver dan passenger oh iya jadi semua ada di balik sini guys di bagian depan jadi disini cuman semua ya display yang kita kelihatan aja yang kelihatan aja gitu yang luar suara yang luar gambar yang prosesnya yang salah tutupu prosesnya semua di depan kita juga taruh posisi mic ya yang kita custom di pojok sebelah oh iya ini kalian bisa lihat ya posisi mic nya jadi ada dua mic di sini berikut tempat charge nya ya itu langsung ngecharge jadi kita tiap kali taruh dia udah ngecharge ya jadi tiap lagi saya pakai dia otomatis ngecharge jadi baterai nggak bakal obet gitu dan disini ini custom apa lagi nih om? disitu nggak ada customer itu dari interior ya interior ya bawah oke ada satu lagi yang kita bedakan nih dari mobil-mobil yang udah beberapa mobil yang kita gunakan ya kita bisa menggunakan HDMI selector untuk memilih videonya nah akhirnya setelah kita pelajarin kita ubah langsung pakai Smart TV Smart TV Smart TV jadi dia bisa dia nggak perlu tambah eksternal untuk Android Auto iya kan eh maaf bukan Android Auto Android TV oh Android TV yang eksternal itu seperti Android TV atau TV yang kita pasang eksternal di Smart TV ini ini udah ada gitu loh jadi di Smart TV ini menggunakan Android TV yang udah built-in di dalamnya jadi kita nggak usah tambah-tambah eksternal atau selector yang eksternal juga oh iya iya tidak hanya dengan remote kita pilih source-nya aja dan hasil gambarnya juga bagus banget ya om? itu lebih praktis semuanya lebih oke jadi yang udah-udah kita pelajarin next kedepannya kita ngobrol ke orang yang kerjakan interior bahwa kita akan pendapatkan TV 32 atau berapa inch gitu kan yang memungkinkan yang kita pakai TV yang Smart TV Smart TV kedepannya harus begitu jika ada tambahan eksternal yang terlalu banyak gitu jadi ya kelihatan enak juga sih oke gimana kalau sekarang nih kan kita udah tahu nih spek-speknya dan tempat-tempat speaker segala macem saya penasaran nih om sama suara-suara hasil suaranya nih kita gimana kalau tes audionya nih tes sound di sebetulnya kita mulai dari USB dulu ya jadi kita akan mengetes dari USB yang dari hatunity nih setelah USB kita tes kita mungkin masuk ke testing dengan YouTube YouTube? dengan YouTube disini ya? abis YouTube udah oke kita masuk ke karaoke karaoke aduh jangan saya dong gak harus gak ada siapa-siapa lagi kamu mau nyanyi ben? enggak kamu yang nyanyi iya udah oke kita coba dari USB dulu boleh-boleh oke sebelum kita mau tes sound kita harus tahu remote-nya untuk mengaplikasikan head unit apa oh iya ada empat remote ya banyak banget ya ini TV tuner seperti biasanya ini buat siaran TV tuner digital lalu ini untuk airmos yang tadi saya bilang airmos yang bisa buat karaoke yang bisa untuk ke TV dulu tapi kan disini ntar kita akan keluar touchscreen disini jadi kita bisa touchscreen bisa pakai remote oke oke sebelumnya hanya pakai ini aja sebelum seluruh mobil yang kita kerjakan pakai airmos ini hmm lalu ini untuk remote remote mixer mixer-nya remote mixer remote mixer yang untuk karaoke mic volume-nya berapa oh volume-nya iya 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 satu lagi nah ini dia dari smart TV oh ini smart TV ini smart TV ya kelihatan dari remote-nya Android TV-nya oke kita mulai dari Netflix head in it dulu ya oke head in it dulu oh oh oke oke ya kan bener-bener kan suaranya memang di atas tapi disini ada yang ngisi dikit nih iya iya nggak kosong karena kita nggak bisa ke jendisnya kere ke bawah apa adanya di atas ya kita nggak salin dari sini iya 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 Bahasnya enak kan? Iya, bahasnya enak kan? Bahas vokalnya tepong Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Lagu dari USB sudah, sekarang kita mau tes apa nih? YouTube? Boleh ya? Oke sekarang mau tes untuk smart TV nya Smart TV nya nih ya Mau nonton YouTube apa kan tadi kan? mau tes itu lengkapnya dan Netflix ada YouTube kita coba nih YouTube nih cari lagu Oh jadi kita tes lagu dari YouTube ya iya kita tes lagu lagi lanjut lagu-lagu coba kita pakai lagu ini nih ini ada nih bekas cariannya lagu gini-gini doang ya gimana ya lagu anak muda gini polos gitu enggak rame ngebosenin sih emang lagunya oke kita coba ya coba ya gue nggak kain-kain kan lagu-lagu lumayan ditolak enak dong paling lojol disini apa aja yang paling nendok bahas betotnya berasa banget oh tepel loh pokalnya bagus nah di salah satu penyebab saya memilih brand Dinaudio karena Dinaudio kan terkenal suaranya tuh bulan walaupun memang perlu ternyata power yang besar karena mobil ini besar kita kalau kemana-mana pakai trall speaker yang kita aplikasikan seperti speaker HN yang biasa kita kan bisa tebel banget takut gak kuber pakai Dinaudio maka kan belakang ada 8-in juga karena biasa kan jarang ada 8-in tapi kalau untuk speaker mobile Tito lainnya pasti ada plus minusnya dong pasti ada, pasti ada plusnya cuma disini karena ada dimensi 8-in jarang ada 3-way 8-in membantu banget kita lanjut berasa gak sama orang di belakang? belakang di mana? belakang sana? di belakang ini loh gak berasa apa kan? suaranya bas dimulai di depan oh mungkin dia ke jalan jauh juga enak kan? iya ini jalan mungkin kanan Jogja aja kak aduh udah enjoy banget ini om mungkin dari ngapain sampai Sinabaya sampai Bali sampai Bali Sambang Brown belum sampai belum sampai kita bosen gak nge-oke bisa sampai gak nge-oke sama JSD bisa denger lagu atau ngomong-ngomong lagu-lagu kanan apa audio file bisa gak ada habis ya bisa nge-filtre penawasan semuanya kebal, bening, hanya juga bagus wah gila oke sekarang kita mau tes tes apa nih? lagu beat atau gimana? kalau untuk suara kita masih ketinggalan satu untuk yang karaoke karaoke nih kamu masih mau denger yang beat? ayo ya boleh cobain yang beat nih karena kan mumpung speakernya banyak gede-gede nih gimana sih? besok biasanya speakernya gak banyak gitu iya 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 sih iya sih mantep banget ya wah gila bass ya musik banget ini nah jadi ini perjalanan yang saya bilang perjalanannya ke Bali kalau sampai Bali udah berasal-Gali gitu sampe jendela buka gini ya mau jendela jangan dibuka ini tutup tutup ya kalau dibuka keretan mobil oh iya tutup dong ruangan gitu ruangan coba sekarang lampunya matiin mampu matiin wah wah gila pesan mewahnya makin keluar guys gila gila ini buat malam cocok banget sih guys ini buat videonya oke iya iya kerennya gila sih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita coba nih Berhenti, mulai Terima kasih telah menonton Bisa kita tinggal di sini sepanjang hari Mereka sangat menarik di bawah sana Tidak ada teman-teman Spiderman itu benar-benar Peter Parker Sengaja, aku tidak mencobain Misterium Dron itu dia Dron itu yang kamu ini gak ada beda jauh sih om kayaknya sama bioskop ya beda layarnya, bioskop lebih gitu ya oh iya beda layarnya karena suara orangnya nih juga jelas banget iya sekarang semua orang tahu tapi ini bukan tentang aku ini menakutkan banyak orang aku cuma berpikir tentang bagaimana cara memperbaiki semua ini jadi peter bagaimana saya berpikirkan? saya minta maaf untuk menghubungi kamu tolong, kami menyelamatkan hal-hal dunia bersama saya pikir kami di luar sana oke, steven itu merasa menarik, tapi saya akan memperbaikannya ketika misterio menjelaskan identitas saya kehidupan 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 saya aku berpikir tentang apa yang dia tidak pernah lakukan jangan menyerang kematian itu ini terlalu berbahaya baiklah baiklah seluruh dunia akan mengingatkan bahwa Peter Parker adalah Spider-Man tunggu, semua orang? saya tidak bisa menjelaskan orang yang masih tahu itu bukan bagaimana hal ini jadi M. James akan mengingatkan tentang semua yang kita pernah lakukan berhenti mencari dengan hal ini oh my god, Ned dia adalah teman terbaik teman terbaik teman terbaik teman terbaik apa yang terjadi? ini kita lakukan terus gak habis-habis iya ini bisa bikin YouTube-nya bisa satu dulu aja oke, sekarang kita mau coba request-an yang TV Tuner Digital oh iya, nonton TV ya jadi istilahnya kita menggunakan Headed Telephone ini adalah HDMI In dan Out nah di sini fungsinya jadi kita dari Tuner Digital kita masukkan dulu ke sini dari Out ke sana oh oke misalkan HDMI di sini kita pindahin HDMI juga HDMI 2 saya cuma secara ini diganti cuma kita ganti secara ini ini sejumlah partai politik kendati perhelakan pemilu kita nonton berita di jalan juga enak ya kan berasa di rumah iya ya nah ketinggalan berita ya walaupun kita jalan-jalan ya iya iya yang bisa berbicara soal sejarah kawasan jalan sama dengan segitanya gambarnya juga bagus banget ini coba ganti sejarah lagi soal TVRI ah ini mana panas lagi cobot ya semua yang lagi lanjut semua lanjut sini ada sama sama langsung ganti yang bukan TVRI tiga terus langsung survei Nusantara TV Nusantara TV waduh film terbang-terbang El Shinta dua kali sih kita jadi gini ini kalau ini terganggu kita bisa display off disini oh disini bisa dimatiin oke jadi cuma disini ya ini semua saya lihat memang secara ini ya konvensional ya suara jelas gambar juga jelas ya ya mungkin dari sisi yang ada kiri kota kiri kota yang dulu ini sudah jelas banget sekarang kita mau masuk ke karaoke kita cari source nya source nya source nya Hdm1 ya om ya Hdm1 nah ini udah karaoke ini kan mau milih judul kalau yang apa begini nih manual dari TV ya kita ketiknya dari sini pakai remote ya ada keyboard nya ya ada keyboard nya ya ada keyboard nya kita mau apa judul nya misalnya yang satu satu oh iya iya tapi yang kali ini kita bikin seperti yang di rumah nih ada layar screen nya di mana kita kita wih gila kelas lima banget ini bintang lima banget ini udah gila kelas jadi kita main pakai sini bisa dan kita pakai dari tasking bisa mic nya kita ambil dulu nih guys mic nya ini ada dua itu pasti udah di charge ya tadi kan kita udah full ini kalau kita nyalainnya ada indikator baterai nya oh full itu ya full oke kita kasih oke bener mau nyanyi lagu apa Peter Pan asik nih kayaknya apa judulnya ya kisah cintaku kalau gak pernah oke kisah cintaku kisah cintaku kisah cintaku begitu gak sih Ben? kayaknya enggak nih hahaha oke kita coba Ben lu boleh ke tanggi Ben? wah boleh partipak coba bisa cintaku oh ikutnya nih om iya akan aja nah asik nih asik kalau ikutnya ini kan back vocal aja back vocal oke guys kita nyanyi dulu kita tes sound gak oke sistem gak oke tes 1 2 kasih awalan dulu dong boleh kasih awalan dulu kasih vocal dulu di malam yang sesungguh ini di malam yang sesungguh ini aku sendiri cara yang menemani akhirnya kini ku sadari dia telah pergi tinggalkan diriku tinggalkan diriku udah dapat saya matiin mulai adakah semua akan teruang kisah cintaku yang seperti dulu hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenal di dalam hatiku tak akan pernah hilang bayangkan dirimu untuk selamanya terjadi kepada dirimu aku tak percaya kau telah tiada nah gitu haruskah aku pergi tinggalkan dunia agak aku aduh gak pedang lanjut dong lanjut dong lanjut sampai mana nih oke ini di malam yang sesungguh ini aku sendiri tiada yang menemani udah lanjut akhirnya kini ku sadari dia telah pergi tinggalkan diriku gimana feelnya jadinya mingknya enteng gak apa segala mingknya enteng kita gak harus nyiksa layar banget sih walaupun kedengerannya lu tuh maksa banget iya yang seperti itu hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenal di dalam hatiku takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya wuuu walaupun ada sedikit-sedikit nada sumbang tapi yang penting udah berani ya yang penting ya adalah ini muja kak apa besok-besok dikoreksi gak apa-apa iya bukan suruh sering ke karaoke loh bukan loh jangan kita mulai besok pagian di karaoke tuh sih jangan oke oke guys kalian udah lihat tadi kita udah tes karaoke kita udah tes nonton tv kita udah tes nonton youtube audio tes audio juga nonton youtube dan kita coba trailer kan anggap aja itu film juga apa ya om ya vibesnya dapet banget ya kalau untuk film kita ambil yang singkatnya aja singkatnya aja begitu kita bisa dapet feelnya ya pada saat tiap filmnya seru kan kita juga ikut seru ya ikut asik dan berasa banget dan untuk karaoke nya nih ya suara gua emang jelek ya cuman ya mau gimana gua kan dibayar untuk nyanyi ya ya gua gak bayar lu untuk nyanyi gak bayar lu untuk kerja ya kalau gua gak nyanyi entah gua gak dibayar nah gak bayar untuk nyanyi ya gitu lah guys namanya dia tuntutan kerja ya tuntutan kerja jadi mau langsung spontan disuruh nyanyi ini kalau suaranya agak sedikit iya walaupun walaupun terakhir sebenernya di jago sebenernya di jago kali iya tapi dia malu depan gua kalau ketahuan oh gua sering karaoke iya oke guys sekian video spesial kita kali ini membahas tentang pengerjaan yang kita lakukan pada Mercedes-Benz Sprinter ini ya seperti yang kalian lihat semoga video spesial ini dapat menjadi inspirasi ataupun referensi untuk para penonton semua dan buat kalian para penonton yang belum subscribe tolong gak ada ruginya kalian untuk klik subscribe karena dengan kalian subscribe share channel kita dan ataupun share video kita itu secara langsung kalian men-support kita supaya kita terus berkarya dan memberikan kalian informasi tentang seputar perangkat audio ya om ya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi karena itu penting banget supaya bisa tahu apa ya update-an kita untuk pemasangan mobil-mobil apa aja yang kita pasang untuk audio ya kan iya betul supaya kalian gak ketinggalan berita gitu kan oke guys kita tutup videonya kali ini sampai bertemu di video selanjutnya see you guys bye 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 lagu beat lagu apa ya apa ya om enaknya jangan nanya saya oke aku udah nyam lu hahaha udah gue gak tahu saya kan jangan nanya kalau ditanya jangan nanya balik kalau bisa lanjut langsung aja mungkin untuk di bagian karaoke mungkin untuk di bagian karaoke ya suara gue gak usah di terlalu perhatiin ya kalian yang hujat ya alamat kalian gue cari nanti ya 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 lu langsung ke lokai deh lu langsung ke lokai deh ini mah ini si bandnya kalau ditanya jangan nanya balik kalau bisa langsung langsung aja om bisa langsung langsung aja ya udah oke pake ini gitu ngapain ngapain abonan lu kira kita gak ada dengar lo disuruh laki-laki gitu loh, tutupkan kerja udah say, lu jangan hujat-hujat, lu jangan apa-apa banget ben, gua gila, emang begitu gak boleh om iya, kan dia malu depan gua kalo karawan, oh gua sering karaoke nih, nanti, ya nanti, kayak gitu lah itu, ya, astag... tenangin, tenangin aloh, aloh